Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Kiai Haji Maruf Amin beresmikan proyek milik CBI Group berupa Hotel Mercure, Aggrasio Tower, serta proyek downstream PT Citra Borneo Utama, TBK CBUT yang berada di kawasan industri PT Surya Borneo Industri di Tempene, Kecamatan Kumai. Perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu industri strategis nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin dalam peresmian proyek milik Citra Borneo Indah Group. Proyek CBI Group yang diresmikan oleh Kiai Haji Maruf Amin ini berupa Hotel Mercure, Abdul Rashid Tower, serta proyek downstream PT Citra Borneo Utama, TBK CBUT yang berada di kawasan industri PT Surya Borneo Industri di Tempene, Kecamatan Kumai. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin mengatakan bahwa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang luar biasa dan tersebar di berbagai wilayah. Wujudnya beragam di antaranya sektor perkebunan, perternakan hingga ke pariwisata. Untuk sektor perkebunan, Indonesia menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Dan bahkan Kalimantan Tengah sendiri menyumbangkan sekitar 7 dari 45 juta ton produksi kelapa sawit nasional tahun 2022. Selain itu, saat ini juga menjadi salah satu industri strategis nasional yang menghidupi hingga 20 juta jiwa. Tadi saya dapat laporan itu minyak sampai 2.500 ton per hari sampai dikembangkan akan menjadi 4.000 dan juga sudah dilakukan hilirisasi bukan hanya CPO tapi juga minyak tapi juga oleo dan juga lemak yang bisa menjadi pakan ternak. Dan dilakukan juga riset-riset termasuk juga penyerbukan atau pemupukan yang berasal dari sawit itu sendiri. Jadi ini semua merupakan upaya yang terintegrasi dan juga yang menarik adalah memadukan antara sawit dan sapi inovasi itu dan melibatkan masyarakat baik di ketenakan sapi, di sawit, plasma, dan juga dalam kegiatan yang lain. Dan menariknya juga ini ada apa namanya itu Rashid Abdur Rashid Foundation. Ini merupakan satu usaha yang luar biasa dan juga saya melihat banyak sekali ya hal-hal yang bisa dibuat contoh. Kiai Haji Ma'ruf Amin menambahkan Kabupaten Kota Waringin Barat dengan keindahan wilayahnya. Menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Kalimantan Tengah terutama dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting dan Kesultanan Kota Waringin dan juga lainnya. Tidak hanya itu, hal ini harus dimanfaatkan secara baik dan juga bijak untuk kesejahteraan masyarakat tapi juga dengan tetap memperhatikan asas lestari di dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam hal ini juga sangat mengapresiasi CBI Group atas upaya mengelola bisnis hulu dan hilir kelapa sawit. Hal ini dikarenakan dengan membangun pabrik konsentrat, pakan ternak dan produk turunan kelapa sawit lainnya serta turut mendukung pengembangan Hotel Bintang 4 di Pangkalan Bun. Adanya pembangunan ini berdampak bagi penyerapan tenaga kerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Muhammad Iksan, SBTV